Kepolisian daerah Riau menetapkan seorang Polwan berpangkat Brigadier berinisial IDR dan ibunya sebagai tersangka karena mengane seorang perempuan hingga luka memar di sejumlah bagian tubuh. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka seusai polisi memeriksa pelaku, sejumlah saksi dan menggelar olah tempat kejadian perkara. Menurut polisi, motif penganean karena hubungan asmara yang dijalin korban dengan adik Polwan tersebut tak direstui keluarga. Selain memproses pidana, IDR juga akan menjalani sidang etik kepolisian. Duga anihaya yang dilakukan oleh IDR dan Yun, ibunya, penyidik baik dari Propam maupun dari Krim Um Polariyao, telah menetapkan keduanya sebagai tersangka dan terduga pelaku. Jadi dari IDR saat ini sudah berada di tempat khusus terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik kepolisian. Sebelumnya, Polwan berpangkat Brigadir bersama sang ibu menganeanya korban di rumah kontrakan korban di kawasan Sukajadi, Pekanbaru pada Rabu 21 September 2022. Akibat pengenian, korban mengalami luka lebam di bagian lengan kiri, leher, kepala, dan pinggul. Korban lantas melakukan visum dan melaporkan kejadian yang menimpannya ke polisi. Terima kasih telah menonton!